Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika Sujiman menjadi Bupati Banyemas Keadaan dunia sedang mengalami apa yang disebut dengan krisis ekonomi dunia Yang terkenal dengan istilah Malaysia Kata orang Jawa seringkali dipelesetkan dengan zaman meleset Nah, ternyata bahwa dengan terjadinya krisis ekonomi itu Maka di Kabupaten Banyemas, masyarakatnya mengalami kemiskinan Katakanlah mengalami kehidupan di bawah standar hidup Nah, kemudian Bupati Sujiman pada tahun 1933 membangun rumah miskin Nah, rumah miskinnya itu diletakkan di tempat yang disebut Jayengan Jadi, Jayengan adalah suatu tempat yang berada di seberang jalan Sebelah timur dari kantor karsidenen Banyemas Yang berada di antara desa Kedung Gede dan desa Kejawar Jadi, di seberang jalan itu ada Jayengan Nah, Jayengan itu sebenarnya diambil dari nama Jayeng Sari Jadi, Jayengan Sari merupakan pasukan yang dibentuk oleh Belanda Untuk melakukan pengamanan terhadap kota Banyemas sebagai ibu kota karsidenen Jadi, pasukan Jayengan Sari ini terdiri dari orang-orang Belanda Nah, di Jayengan itu dibuat rumah miskin Nah, di situ orang-orang miskin di kota Banyemas dikumpulkan Kemudian mereka ditanggung ya, kehidupan ya, baik sandang maupun pangan Dan mereka juga diberi ya, semacam pendidikan Ya, agar mereka mempunyai kesadaran untuk bisa hidup sehat Nah, karena biasanya orang miskin itu Jangankan memikirkan kesehatan gitu ya Jadi, memikirkan pangan saja itu sulit gitu ya Nah, sehingga mereka itu kemudian Ya, katakanlah ditanggung kehidupannya Dan mereka juga diberi semacam pelatihan Nah, pelatihannya adalah mereka membuat karya-karya dalam bentuk Ya, mungkin orang bisa mengatakan karya Apa isinya? Kerajinan ya Jadi, kerajinan tangan Yang dibuat dalam bentuk Bermacam-macam peralatan rumah tangga Nah, biasanya peralatan rumah tangga itu dibuat dari bambu gitu ya Jadi, berbagai peralatan rumah tangga yang terbuat dari bambu Mereka harus bisa membuat gitu ya Dan kemudian hasilnya dijual kepada masyarakat Nah, hasil penjualan itu Dipakai untuk kepentingan bersama Dan mereka, sehingga mereka bisa lama-kelamaan bisa mandiri Jadi, mereka bisa hidup sehat Bisa mandiri Dan akhirnya, mereka tidak tergantung kepada orang lain Dan yang paling parah, mereka tidak menjadi pengemis Jadi, itulah salah satu upaya yang dilakukan oleh Bupati Sujiman Yang memikirkan rakyat banyak emas Yang mengalami kemiskinan akibat peristiwa krisis ekonomi Jadi, memang dalam hal ini Krisis ekonomi seringkali berpengaruh kepada kehidupan rakyat kecil Terutama di pedesahan Ya, karena Tidak setiap orang di pedesahan Mempunyai lahan Misalnya, lahan pertanian Jadi, biasanya lahan pertanian Dimiliki oleh orang-orang yang mampu Sementara mereka biasanya hanya menjadi buruh tani Dan kehidupan seperti itu Tentu saja tidak mencukupi Nah, sehingga Nah, apalagi ditambah dengan Krisis ekonomi yang Sebenarnya Sudah berlangsung sejak tahun 1929 Jadi, masa-masa akhir Dari masa-masa jabatan Bupati Pangeran Karya Mertadirja Maaf, Ganda Subrata Jadi, pada waktu Pangeran Ganda Subrata Menjabat Bupati Pak Imas Krisis ekonomi sudah mulai Melanda dunia Dan kelihatannya Begitu Bupati Sujiman menjabat Maka dia berusaha untuk menangani Kasus-kasus yang berkaitan dengan Kemiskinan masyarakat Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya